Oke HSR, balik lagi sama gue, Asri Vos Magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Lagi-lagi di episode kali ini, gue mau kasih kalian, apa ini ya, bukan gak ngasih sih, maksudnya ngasih info aja ya, barang orang soalnya ini, ini ada. Ada Mbak Sena. Hai, aku celingok-celingok. Kali ini gue bajak kontennya Mas, Aldi. Kita udah gak butuh dia pada video ini. Pada video ini. Oke, siap. Mbak Sen, jadi ini aku manggilnya Mbak Sen. Iya boleh, Sena aja gak apa-apa, biar muda gitu loh aku. Oke Sena, ini apa aja yang dibawa kali ini? Kali ini aku bawa tujuh aksesoris yang aku rekomendasiin untuk All New Pajero Sport. All New Pajero Sport, itu dari tahun berapa tuh All New Pajero Sport? Berarti dari tahun 2016 ke atas. Bisa pakai aksesoris ini. Yang 2011 berarti gak compatible sama ini berarti ya? Tidak, gak sangat bisa ikan, tidak. Lanjut. Jadi yang lama, yang punya Pajero lama, ganti dulu ke Pajero baru. Beri pasang. PR ya, Bu Ibu. PR. Demi pakai aksesoris atau project. Gue perasaannya gak enak nih. Perasaan gue gak enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Tiba-tiba datang. Apa ini? Ini udah. Ada apa? Tiba-tiba datang langsung. Ini nih, perkaranya kalau host magang banyak banget gangguannya. Tiba-tiba host aslinya nongol. Emang kenapa? Ya udah lanjut aja. Kita lagi mau ngebahas ini loh Pajero. Oke. Tiba-tiba kamu dengan Assalamualaikum datang, ya kan? Oke ini. Tuh, Santa. Santa sih. Ini door seal plate nih. Ini namanya door seal plate. Sebenernya kalau aku namanya rear door seal. Karena kan di belakang. Benar gak sih? Kamu tuh pengen tau banget deh. Tuh. Kayaknya pengen gue salah banget gitu deh. Ya udah. Oh ya gak apa-apa. Ini barangnya masalah. Ini namanya rear door seal plate. Jadi dia tuh untuk di bagasi. Taruh belakang sini. Supaya gak gampang lecet nih. Oke. Jadi kalau dibuka, ditutup. Atau misalnya masukin barang gitu ya. Nah ini sih bagus nih. Ini gue pake juga nih di obri. Ini mata kucing. Pake? Pake? Ini ada yang buat video nya. Iya ada. Kamu lupa kan? Iya lupa aku. Iya kan bukan aku. Aku orang auto project sekarang. Iya kamu kan tau banget project aku. Kamu orang HSR ya? Iya. Ingat pila. Eh ini mata kucingnya bekerja gak? Iya bekerja. Bekerja ya. Dan dia juga sudah ada mata kucingnya. Jadi kalau misalnya temen-temen ini tuh pasang ini. Berarti udah termasuk input dapet mata kucing. Iya. Ini harganya berapa? 500an. 500an? Iya. Ya Allah gue beli mata kucing aja. Untuk beliau itu sekitar harga 400 ribu. 300-400 ribu. Ini 500an udah termasuk dalam streetlightnya. Minta balikin kalau gitu mata kucingnya. Iya jangan. Ini harus beli sih. Oke ini udah ya. Coba langsung. Oke. Gerecep loh gue ibu. Mana? Selanjutnya ini. Ini street. Ini street coba. Lo yang review coba. Oke guys. Jadi gue punya. Gila. Ini USB fast charging ya guys ya. Jadi tiba-tiba mau hilang lagi. Emang nih gak tau gitu. Kalau horse magang tuh pasti banyak aja gangguannya gitu. Tiba-tiba aku lagi syuting ada yang lewat gitu kan. Nah ini apa nih jadinya nih? Ini fast charging. Sebenernya kalau misalnya kalian udah sering nonton video di HSR. Yang lagi review produk atau project. Pasti ada si produk ini nih. Karena ini kayak must have items gitu sebenernya. Combo. Must have items. Merti gak ya? Oke. Produk yang wajib. Iya yang harus dimiliki di mobil tuh harus ada gitu ya. Iya bener. Karena ya kita kan nge-charge-nge-charge kan. Butuh banget nge-charge-nge-charge. Kalau misalnya kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gini lah nambah gini. Itu ini. Sebel ini. Sebel ini. Ayo dong. Ayo dong. Jadi ini kan USB fast charging. Kita punya 3 slot. Di masing-masing slot itu ada 3 ampere. Tapi yang bagian atasnya dikonek ke head unit. Ini sudah plug and play. Tidak potong kabel sama sekali. Kita lihat. Boleh. Harganya berapa itu kan? Kenapa dia dibilang plug and play itu? Karena songket-songketnya. Dari pagi sampai sore masih songket. Soketnya itu sudah dibikin spesial untuk Mitsubishi ini. Ya. Jadi must have banget. Ini harganya sekitar berapa? 373.500. Sama kayaknya. 373.500. Kan sama produknya. Oke. Lanjut. Ini tadi rear door seal. Itu USB. Ini outer handle. Outdoor handle. Outer. Oh outer. Outer handle. Iya. Handle untuk tim. Nah kalau tadi kan aku sudah tunjukin beda kan. Yang tadi kan punya Fortuner. Yang tadi yang full. Ini yang setengahnya. Iya. Kan tadi aku sempat bilang kan. Ada yang full ada yang setengah. Nah kalau kalian tidak suka yang full. Bisa yang setengah aja. Tapi dia ada yang fullnya juga nggak? Ada. Ada. Jadi setiap mobil ada elite. Ada yang full ada yang setengah. Iya. Ini motif karbon juga. Jadi kalau kalian buka pintu. Itu kan biasanya kan suka gesek-gesek ke bodi mobil kan. Dan itu nanti bisa menimbulkan. Gesekan-gesekan baret-baret halus gitu. Pasti banget. Nah. Kalau kalian pakai ini. Otomatis apa. Kalian sudah terlindungi. Jadi tinggal buka. Mantap. Aman. Ini tadi harganya sekitar 200.000 ya. Tiga. Tujuh. Tiga. Lima ratus. Itu pas charging. Enggak. Oh salah. Atau kalau misalnya mau lengkap infonya. Kalian langsung DM aja ke Instagram ya Oto Project. Benar. Karena ada pilihan varian warna yang lain. Cari aja Sena. Nanti dikasih diskon 50%. Bukan aku yang ngomong. Maksimal 5.000. Kalau artiin. Ada yang ngejanjiin. Maksimal 5.000 tapi. Makasih. Makasih. Ya ampun. Lanjut. Dia ngaduan. Lanjut. Lanjut. Pound holder dari Oto Project. Ini spesial. Tuh. Spesial car. Pound holder. Dan memang dia spesial dibikin. Untuk Kajero Sport 2016. Nah seperti ini. Ya gimana sih. Ada kerbon-kerbonannya. Kerbon. 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 Oke. Ada karet-karetnya juga ya. Dan dia tuh kayak. Cuma cukup pakai satu tangan aja. Ya sih. Dia udah kayak ngelok sendiri. Betul. Oh kayak gini nih. Ya. Ini kalau udah. Ini bisa ngerusak HP loh. Soalnya ada karet-karetnya nih. Di samping-samping sini. Misalnya nih ya. Ini tinggal kalian taruh gini. Dia udah langsung kunci. Hadapin kesana nggak Pak? Boleh ada kesini nggak? Ya. Tuh. Dia langsung kunci. Jadi nggak perlu diapapain lagi. Dia juga taruh. Ditaruh. Nanti dia akan kunci sendiri. Udah. Nah. Ini adalah. Bracketnya yang untuk Pajero. Oh beda. Beda lagi ya. Kalau yang Fortuner tadi beda. Brio beda lagi. Iya. Lebih gitu. Betul. Lebih gigit gitu ya. Ini kalau ini gigitannya 2 di bawah. Tuh sama sisanya. Kena gigit dong? Hmm. Soalnya gigit. Ow. Gue males banget nanggepin ya. Kalau udah begitu mas. Makanya. Ow dong. Nah. Pokoknya ini. Bracketnya didesain beda-beda di setiap mobilnya. Oke. Luar biasa. Dijamin kuat. Inilah yang gue suka dari Auto Project nih. Mereka bikin aksesoris-aksesoris tuh memang. Yang dibikin tuh bukan universal. Tapi memang mereka sudah memikirkan untuk mobil apa gitu kan. Jadi bener-bener kuncian-kunciannya tuh memang udah. Pas banget. Plug and play. Silahnya. Silah yang gue pengen di depan banget nih. Lanjut. Pokoknya Auto Project harus terus. Terus apa? Terus mengembangkan lah. Aksesoris-aksesoris apa aja. Wah. Nah. Kalau ini namanya door shield plate. Heee. Aku gak nyalain kamu kah. Duh. Orang bener kok Marcella. Iya makanya. Ini door shield plate dimana nih? Oke. Hehehe. Nah. Ini buat di depan sama di samping sir. Iya betul. Ini di pintu-pintu penumpang. Oh kalau buka pintu gitu kan. Oh di bawah. Semua pintu. Semua pintu dong. Bukan penumpang. Driver juga. Iya. Yang biasa buat nanjak kaki dulu gitu. Oh. Atasnya lagi? Oh atasnya lagi. Bener-bener di bawahnya gitu. Bener-bener di bawahnya gitu. Bener-bener di bawahnya gitu. Supaya gak lecet sih. Kan kalau misalkan cewek kadang suka pakai heels. Atau kayak sepatunya nanti bikin lecet di mobil kantor. Ini kan melindungi. Udah ada emboss pajero sportnya. Dan dia modelnya model-model karbon. Iya. Dan ini bahannya menurut gue materialnya bagus. Iya dong. Bukan lempengan-lempengan. Bukan cuma tempelan-tempelan tapi ini emang kuat sih materialnya. Nah ini juga udah disesuaikan. Kan beda kan panjangnya kan. Karena emang si pintu pajero kan. Beda? Iya. Yang depan kan lebih panjang dan yang belakang lebih pendek. Karena udah disesuaikan banget. Kekorannya. Oh ini dapet sepaketnya tuh kanan-kiri berarti ya? Iya. Empat-empatnya malah. Untuk empat pintu. Iya kanan-kiri kan. Kanan-kiri depan-belakang. Ini kalau gue tinggal berdua kayaknya berantem. Gak sih. Gak sih. Lebih damai kayaknya. Lebih damai. Lebih damai. Lama memahami aja ya. Ini berapa nih? Range berapa harganya? Ini kayaknya sama sih. 300-400an. 300-400an. Ini kan yang no lamp ya. No lamp itu gak ada warnanya. Kalau misalkan yang nyala lampu juga ada sebenarnya. Yang with lamp. Ada yang with lampnya juga? Ada. Jadi pas pintunya dibuka lampunya nyala? Iya. Ih keren loh. Itu plug-in juga yang ada lampunya? Enggak. Karena kan ada lampunya. Jadi kan harus di instalasi lebih profesional. Itu kalau instalasi-instalasi kayak gitu ya. Misalnya di daerah. Itu kalian bisa gak sih? Bisa. Kita ada tokor kanan sih sebenarnya. Oh ada partner. Partner. Oke. Selanjutnya. Rasa hitam. Rasa hitam. Ton... Neow. Tonew. Iya. Tonew. Neow. Bener gak apa? Tonew. Oh. Tapi kan itu gak boleh nyalahin dia tadi. Buntingnya dong. String. Duh buntingnya di mobil lah. Ayo. Oke. Ayo. Iya betul. Beda sekali loh. Angkat kardusnya. Tarik. Kalau saya bilang tarik. Tarik ya. Tarik. Bungkus. Tarik. Kenapa harusnya gini banget ya. Ini gue penasaran. Apa Tonew. Belum pernah lihat kan? Belum pernah. Boleh dibuka gak? Boleh lah. Tau juga gak apa maksudnya. Tonew. Tadi ngomongin masih Tonew. Oh ini di belakang. Bukan yang matahari di depan. Bukan yang matahari di depan. Depan atau belakang. Matahari ini. Untuk matahari. Ini apa sih? Untuk apa sih? Ini apa sih? Coba tarik. Coba tarik. Terus. Terus. Ini buat apa ya? Tarik. Buat di depan. Kaca depan. Bagasi belakang. Bagasi. Di belakang. Jadi ini untuk bagasi tambahan di belakang. Sebenernya udah ada bagasinya kan. Cuma kalau misalkan kalian suka bawa barang. Taruh aja di tengah gini. Gini posisinya. Iya. Terus lari ke belakang gini. Iya. Jadi kalau misalkan mau dipakai. Kalian tinggal buka. Tutup. Kalau gak dipakai. Tutup lagi. Ini cantelnya kemana? Jok belakang. Ini ada cantelannya tuh. Di samping-samping mobilnya nanti ada. Emang udah ada di mobilnya? Iya. Gue gak kebayang. Jadi sebenernya di mobil itu ada. Kebayang sih. Lo tau gak kayak mobil sedan. Kan di belakang jok penumpang itu kan ada kayak. Dashboard gitu kan. Ya udah. Ini atasnya. Anggep nih. Ini jok penumpang. Ini taruh di belakangnya. Iya. Ini bagasi nih. Di bagasi. Udah nih tinggal tarik ke belakang. Segini paling biasa gini. Jadi ini bisa dua fungsi sih sebenernya. Kalau misalkan kalian suka bawa barang bawaan. Terus gak aman kan. Kalau misalkan langsung keliatan gitu. Ini bisa jadi penutupnya. Iya. Jadi orang gak bisa liat dari kaca. Dan atasnya pun kayaknya bisa diisi barang ya. Bisa lagi diisi barang. Jadi kebagi itu. Jadi namanya apa nih? Toneo. Toneo kakak. Toneo kakak. Toneo. 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 Toneo juga keren banget nih. Rapih. Rapih? Iya dong. Iya dong. Toneo banget ya. Tanya harganya aja gak tahu. Wah. Tenaganya kuat banget bos. Toneo kakakak. Murah-murahnya dia tuh. Toneo. Dan ini juga gampang kan kalau mau dibersihin. Kalau misalkan kalian mau bawa yang tumpe-tumpe. Tumpe seair. Tanti air? Iya. Iya dong. Harganya ini kisarannya berapa gak tahu? Gak tahu. Ya ampun. Pak ayah nih. Pak Martin. Duh. Sengaja pak. Ya udah. Boy segitu dulu video-video. Emang udah 7 ya? Udah. Toneo. 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 Selain Pajero sama Fortuner. Ada lagi? Sebenarnya ada untuk Innova. Cuma bentuknya gak kayak gini. Kalau yang Pajero sama Fortuner sama? Yes. Ini yang pernah kita coba. Kekuatannya ini diindik-indik juga buah. Tahan banting. Dan dia ada railnya juga di bawah. Ada roganya. Apa. Iya. Kalau misalnya kalian belum nonton nih. Kalian harus nonton. Gue ada penjelasan lengkapnya. Dan ada. Main culapnya juga. Nih. Klik. Atraksi. Ada atraksinya nih. Kita bahasin Fortuner kemarin. Iya betul. Yaudah. Baru segitu aja. Gapapa kan. Kamu juga gak bakalan tercah Boy. Asli sih. Keren banget. Boy. And Girl. Lupa. Oke. Terima kasih. Yaudah segitu dulu video kita kali ini. Tadi yang ngepening Astrid ya. Iya. Berarti yang closing gue sekarang. Oke silahkan. Saya Senap. Ayo ayo undur diri. Mas makan undur diri. Oh belum. Oh belum. Oke Boy. Jadi. Oke Boy and Girl. Susah. Maaf ya. Gue lagi membiasakan diri untuk menyebut Boy dan Girl. Gitu kan. Oke Boy and Girl. Itu dia video rekomendasi-rekomendasi. Aksesoris untuk Pajero. Eh sorry. Ini untuk all new Pajero Sport. Dari Auto Project. Yang memang memberikan inovasi. Apa? Innovate for style. Innovate for style. Ya kan. Inovasi dengan style nya juga. Mantep lah. Dan yang pasti bukan hanya style ya. Bukan hanya fashion nya aja. Tapi fashion and. Function. Function nya juga. Ya. Terima kasih Sena. Udah memberikan. Pilihan-pilihan barang-barang. Untuk teman-teman semua disana. Terima kasih juga HSR yang sudah mengundang Auto Project. Jadi mereka ada. Ada bayangan nih. Kalau misalnya memudip mobil gitu ya. Wah apa yang harus ditambah. Pasti langsung ingat Auto Project sih. Enggak sih. Pasti ingat gua sih. Oh iya. Ingat telek, ingat HSR. Ya oke. Udah closing dong. Ya udah. Oke boy and girls. Terima kasih banyak udah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa memberikan kalian. Referensi. Iya gak? Nah. Coba kalian komen di bawah. Kira-kira. Mobil apa lagi sih yang pengen kita bahas nih. Misalnya mobil apa yang belum kita kasih pilihan. Kalau kalian mau. Nanti aku akan tanya Sena. Kalau emang Sena punya. Auto Project punya. Nanti kita akan bikinin lagi. Video seperti ini. Ya. Asri juga harus lebih banyak belajar lagi nih. Sepertinya. Oke boy and girl. Gua Aldirais undur diri. Gua Asri Tos Magang undur diri. Sena Ziti undur diri. Jangan lupa. Ingat velak ingat. HSR.